Intro Pemirsa Kepala Desa Maluo Kecamatan Salauahe Kabupaten Nia Selatan Sumatera Utara mengklarifikasi berita terkait pemotongan BLT yang terpublikasikan di media sosial dengan tegas mengatakan itu berita hoaks tidak benar Berikut liputannya untuk Anda Baik, terima kasih untuk kesempatan ini Saya Kepala Desa Maluo Sukandam Rinalawa Istiha MPDK menyampaikan kepada kita semua di Balai Desa Maluo khususnya untuk mengklarifikasi tentang luka pemotongan BLT DD 2021 kepada atas nama Armand dan Eberius perlu kita ketahui bersama bahwa pengajuan daripada BLT itu ada syaratnya atau ada hal-hal yang harus dikumpulkan oleh penerima manfaat yaitu kartu keluarga satu tahun kita sudah membagikan atau menyeluruhkan BLT kepada masyarakat dan banyak masyarakat kita yang belum memiliki kartu keluarga pada waktu itu namun kita sepakat-sepakat antara satu pemerintah desa BPD, LKD, LAD, LPM, Pemuda, TKK dibantu kawan-kawan dari pendamping lokal desa dan pada saat itu kita menyampaikan bahwa bagi siapa saja yang tidak memiliki kartu keluarga segera mungkinlah diurus kartu keluarga tersebut karena kartu keluarga tidak hanya berfungsi untuk bantuan saja berfungsi juga untuk misalnya mengurus bantuan lain untuk anak-anak sekolah dan kita sudah sampaikan secara poro dan kita musawarahkan, kita sampaikan dirapat-lapat dirapat-lapat kita bukan hanya internal tapi di umum tetapi ada saja masyarakat yang tidak ini tidak mematuhi atau tidak loyal dengan penyampaian-penyampaian kita secara pemerintahan desa di 2021 ini terjadi lagi sama mereka tidak mengindahkan ada yang mengindahkan, ada yang tidak dan yang tidak inilah yang keberapa saya panggil kawan-kawan dari BPD bagaimana solusi 2021 ini pembagian BLT itu ada satu tahun satu tahun untuk diberikan kepada masyarakat dan kita bagikan BLT ini atau kita saluran kepada masyarakat sesuai dengan data di APBDS kita sebanyak hanya 72 orang itu yang komplit katanya lalu kemudian BPD menyusulkan kepada kami BPD berkata bahwa KADES berikan kesempatan yang kepada masyarakat kita yang masih belum Februari dan Maret saya juga melihat situasi anak desa ini adalah rata-rata mereka petani jadi saya berkata saya bilang kalau memang kesepakatan bersama kita sepaham ayo kita akan kerjakan sama-sama tiba saatnya kita membagikan BLT itu bulan Januari Februari dan Maret itu sebanyak tiap bulan 300 ribu berarti 3 bulan ada 900 ribu seperti itu kemudian terterang RKD khususnya desa Manubu kita bagikan BLT itu tempat lima enam disitulah yang kita sampaikan bahwa termasuk dari tingkah kecamatan pembagi kemudian juga BLT bahwa wajib kepala bisa ada untuk keluarga pengajuan BLT tersebut disampaikan kembali termasuk polisi pada waktu itu saya kalau tidak salah namanya itu pria di polisi dari Lelewangu Prosek sektor disampaikan dan ada saja juga yang tidak mengingatkan jadi kami ambil kesimpulannya bahwa Januari Februari dan Maret cukuplah kita sudah salurkan BLT tersebut dengan tujuan uang tersebut supaya mereka mengurus kakak ada biayanya untuk kebelutara setelah itu kita undangkan jadi jumlah jumlah dari BLT itu bukan hanya 72 bertambah menjadi 80 dan kita semua punya data-datanya bukti-buktinya semua lalu kemudian ketika kita surati kita undangkan masyarakat ada salah satu masyarakat kita yang sudah bergerak atas nama Arama Arama Malu tinggalnya di Purwawinaku bukan penuh desa ini dia tidak tinggal di desa ini tapi tinggal di desa lain di kabupaten lain menurut pemahaman kami itu identif dengan tinggalnya di luar Malu atau istilah Merantau dan itu banyak sekali kami konsultasikan di tingkat kabupaten bahwa itu tidak boleh tidak boleh apa kontribusinya di desa tetapi kami juga bisa membawa dalam Satura DPD diambil semuanya kita berikan kesempatan kita bagi kita undangkan saudara tersebut atas nama Arama Tidak kunjung hadir kemudian kartu keluarga juga tidak bagaimana mungkin kami bisa kasih BLT kepada yang bersabutan karena itu salah tapi pada waktu itu kita salurkan ini hanya 70 berapa tempat 56 70 76 ini benar 76 yang tidak disalurkan ada tempat orang nah termasuk anak pembagian daripada BLT itu bukan di rumah tetapi di balai desa ditelepon diteleponlah saya atas nama Eberius baru abangnya bahwa katanya Pak Kades bantulah tolong kami kami ini anak yatim tidak saya manusia simpati dengan mereka saya merasakan apa yang mereka rasakan seperti itu saya panggil bendahara dan ada beberapa desa dan diberikan sudah lima bulan sudah lima hari setelah pembagian barulah keluarlah atau keluarkan itu istilah kondisi dikondisikan dan tidak ada pemotongan dan seluruh bukti-bukti berita acara SPJ dan lain sebagainya ada disini dan diserahkan saudara kita atas nama Eberius mewakili adiknya di rumah kepala Lusung 1 berdasar malu diserahkan langsung oleh bendahara desa malu atas nama Eberius ada saksi saksinya atas nama yang menurut di barul dan mereka ada pada waktu itu kepala malu dipotong ambil SPJ itu utuh 900 ribu dan tidak ada pemotongan tidak ada pemotongan pada waktu itu setelah itu ada salah seorang mahasiswa yang dari Gunustoli kalau tidak salah itu kampus yang ikit Gunustoli identifikasi lain saya kurang tahu kalau anak ini adalah pers atau anak organisasi lain saya kurang tahu dia mendatangi kantor kami dengan pakaian celana pendek kurang sopan celana pendek dan dengan nada yang sangat arogansi ditanya dimana kepala desa malu teman-teman atau perangkat desa jawab beliau sedang di Kabupaten Selatan merealisasikan PLT yang surat perangkat salur katanya kalau nanti pulang tolong nanti ditelepon balik saya saya bertanya dari KIA tujuannya eh tiba-tiba saya ditelepon ketika saya otw pulang back to home ditelepon kelas saya sementara saya di atas pendaraan sedang menemukan lain ditanya secara saya jelas saya jelas tidak masuk akal saya bilang oke lah kawan-kawan datang saja ke rumah nanti suruh yang bersabutan datang ke rumah apa alirinya alasannya dia sedang ditelubra saya sampaikan kekori kalau demikian kapan kita ketemu sampai hari ini kita tidak bertemu tetapi ada percakapan kami melalui whatsapp ini terjadi kalau tidak tidak salah bulan bulan 9 september percakapan tersebut yang disampaikan di media apa tadi itu media anti korupsi dot com itu percakapan kami itu sudah dipelintir dipelintir yang saya maksud begini potong-potong setengah tidak tidak disampaikan secara rinci itu berarti saya anggap itu akal ada akal hati-hati dengan menggunakan IPB tidak disampaikan secara keseluruhan dan data itu sampai sekarang saya punya jadi makanya juga saya bilang begini kalau sudah berpendidikan itu jangan belajar setengah-setengah akademisi kita buktikan secara jadi hari ini saya akan membuktikan secara data dan berserta saksis-saksinya bahwa data-data secara keseluruhan penyaluran BLT-DD sudah ada disini kemudian kita salurkan BLT bulan 7 dan 8 dapatlah mereka tetapi tetap diwakili oleh yang bersakutan si atas nama Ederius saya kurang tahu uang itu kalau dikasih ke adiknya atau bagaimana saya kan dikurang tahu tetapi yang jelas kemarin mereka keberan tapi kita punya SPG semua sesudah itu kita bagikan BLT dari 9 10 11 12 artinya kita kondisikan gaji kami sitap kami dari perangkat desa kami sudah sepatu bersama bahwa kita kasih dulu kemasyarakat karena mereka membutuhkan kalau kita tidak masalah dibelakang ikunan kita undangkan ini surat undangannya kita undangkan dan mereka juga tidak hadir kita undangkan